Hai! Yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Ah, lama sekali kau rubah! Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas. Bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak, tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut? Kau mau menerima tantanganku? Tidak, yang lain saja. Ah, ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Takus sangka, si kura-kura yang lambat berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. Hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Bersedia? Siap? Tiga, dua, satu, mulai! Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan. Meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Hahaha, selamat tinggal. Lambat! Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ecekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Hah, lambat sekali si kura-kura itu. Hmm, pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak menonton. Ah, kura-kura juga harus melihatnya. Tapi, ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu dah. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Hah, kura-kura? Kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar. Namun, ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua yang mendukungnya bersorak kekirangan. Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Huh, aku akui aku kalah darimu kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini, kancing emas yang aku janjikan. Tidak usah kelinci. Simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja. Yaitu, berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan yang berkelinci dengan hangat. Mereka pun bergembira bersama-sama. Pesan dari cerita ini adalah, jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain. Karena, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe.